Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas penjumlahan dan pengurangan secara langsung. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan bantuan kawan kecil tambah 4, kawan kecil tambah 3, kawan kecil tambah 2, dan kawan kecil tambah 1. Apabila pengoperasian yang diselesaikan tidak bisa dengan menggunakan secara langsung, maka diperlukan dengan bantuan kawan kecil. Sebagai contoh, pengoperasian yang diselesaikan dengan secara langsung, 5 ditambah 2, ditambah 12, dikurang 6, sama dengan 13. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kawan kecil tambah 4, berarti tambah 5, kurang 1. Dalam pergerakan manik, sebagai contoh, 2 ditambah 4, tambah 4 itu sama dengan 5 turun, 1 turun. Sebagai contoh, kosongkan sempoa. Sebagai contoh, 3 ditambah 4, ditambah 11, sama dengan 18. Selanjutnya, kawan kecil tambah 3, kawan kecil tambah 3, sama dengan tambah 5, kurang 2, di semua contoh, 3 ditambah 3, kawan kecil tambah 3, pergerakan manik adalah 5 turun, 2 turun, 3 ditambah 3, sama dengan 6, kosongkan sempoa. Contoh soal selanjutnya, 9 dikurang 6, 6 ditambah 3, sama dengan 6, kosongkan sempoa. Untuk kawan kecil tambah 2, kawan kecil tambah 2, berarti, tambah 5, kurang 3, sebagai contoh, 3 ditambah 2, sama dengan berapa? 3 ditambah 2, 2 dalam kawan kecil, 3 turun, 5 turun, berarti, 2 ditambah 3, sama dengan 5, kosongkan sempoa. Untuk contoh berikutnya, kawan kecil tambah 2, 19 kurang 5, ditambah 2, sama dengan 16, selanjutnya adalah kawan kecil tambah 1, kawan kecil tambah 1, adalah, atau sama dengan, tambah 5, kurang 4, sebagai contoh, 4 ditambah 1, ditambah 1 adalah, pergerakan yang manik adalah, 5 turun, 4 turun, serentak. 4 ditambah 1, sama dengan 5, kosongkan sempoa. Untuk contoh berikutnya, untuk kawan kecil tambah 1, 24, ditambah 1, ditambah 13, sama dengan 38, kosongkan sempoa. Cukup sekian, pembahasan kali ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati